Tadi kita sudah interview ya, oh iya betul Tara, pendapat tentang Putri Oh gitu? Mau lihat, kamu sepertinya apa-apa Ini dia, Tara Wah ini kayaknya dia yang ngapain Di wawancaranya oleh Security saya ya Nih kita lihat Di sebelah saya sudah ada Tara, saya akan ngobrol Tara, kamu sudah berapa lama Kenal sama Putri? Seminggu lalu Menurut kamu Putri itu sifatnya seperti apa? Bawel Lama dandan Dan paling penting itu Labil Oh begitu Nah, yang mau saya tanya Mengapa kamu bisa begitu deketnya sama Putri? Karena gak punya pacar Ya tanya lagi nih Putri suka marah-marah gak sih? Ancur banget Biasanya kalau Putri itu marah Gimana sih? Kalau si Putri marah Terus kalau udah marah gitu Kamu nenanginnya gimana? Biasanya dia itu berhenti karena apa? Berhenti marahnya karena apa itu? Cookies Coklat Permen Astaga Ini pertanyaan terakhir ya Apa kebiasaan Putri yang orang lain gak tahu? Ngaca di mangkuk buku Tanyain banget Tanyain sama orangnya Bener gak? Ternyata begitu ya Apa? Ya? Saya cuma karena kebutuhan TV Ya Orang yang disini Hahaha Ampe rumah set Sini loh Sini Sini Bapak apa paling patah Oh gitu Bener Put? Apa yang dikatain oleh Tara? Gatau kok kamu mau kebarangan sih? Kamu melihat benar-benar Kebarangan Itu tadi beda idinya Beda tadi Beda apanya Beda jelas-jelas diwawancara sama Pak Edi itu tadi Bapak Edi gak Pak Edi gak bilang seperti itu Memang Anda luar biasa jahat Ketemu lagi dengan kita berdua disini Ketemu mulu Itu gak ada kata-kata lain ya Tadi kayak kita keliling-keliling Jangan baru ketemu lagi Lu gak bosan mah ketemu kau mulu Bosen lah Gak maksud gue kata-katanya yang lain yong Ketemu lagi Eh berjumpa kan bisa Sama Jangan jumpa maketemu juga Ya tapi kan beda Kosa katanya yang berbeda Biar koreng ya Nah tips selanjutnya masih seputar Bagaimana caranya agar pacar tidak belanja di simpatnya lagi Oke Tipsnya selanjutnya adalah Ajak bicara lawan pasangan Anda Dan tanyakan Apa maksud dan tujuan belanja? Dan apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu mau belanja itu? Hei kamu Itu terakhir Terakhirnya gitu Jadi kita harus tanya sama dia Lu butuh apa? Butuh apa enggak sih sebenarnya Barang Kalau dia bilang Aku butuh banget Buat apa? Langsung kita jawab lagi Oke Jadi lu butuh dia Butuh barang itu atau butuh gue? Nah gitu Bagus ya Jadi dia akan bingung Terus kamu harus ambil tips yang kedua ya Setelah kamu tanyakan barang itu Alihkan lagi pembicaraan kita Misalkan Ya butuh buat apa? Aku butuh buat ini Itu buat aku sekolah Hai Sampai ketemu lagi dengan kita Gitu Jadi dia bingung Kamu mau pergi? Ya Coba Gitu Yang mengaplikasikan Anda Jadi kita hanya memberikan tips dasarnya Yang paling simpel banget Sebetulnya ada alasan krisen Jadi itu pas mau bayar Aduh Dumpet aku Ketinggalan Nah gitu Terus yang kedua Jangan Aduh bilangnya Alah Itu yang paling Kenapa? Kalau aduh jatuh ya sakit Iya Kalau aduh tuh Aduh Jatuh kalau gitu Alah Mana ya Terus kan dia bingung Apanya yang mana Dumpet Kan ini Jangan sampai salah Jangan sampai salah ya Harus Dumpet pastikan Anda yang pegang Hati-hati Kalaupun ketinggalan untuk alasan Benar-benar ketinggalan Terus untuk berjalan di mall juga ya Kalian kalau berdua Harus hati-hati Kalian memperhatikan pasangan Anda Misalkan lagi berjalan gini Tangan Anda jangan diam tetap Memegang pasangan Anda Harus tetap meraba-raba Dan perhatikan tangan dia Takutnya dokter pindah ke tangan dia Oh iya Betul Itu yang malah ya Oke Nah sementara itu tipnya Masih banyak tipnya Kurang lebih 250 tips Biar Anda di hari Betul sekali Tentunya nanti kita akan ketemu lagi Oh ketemu lagi Oh iya benar Nanti kita akan bertatap lagi Ini mukanya ya Nih kita lihat dulu Amin Terima kasih